Intro Anda menyaksikan Prem Talk, saya Andini Effendi Membujuk pemilih bimbang, itulah topik kami pada malam hari ini Kita lihat dulu datanya undecided voters Atau pemilih bimbang Kalau kita katakan berbicara soal undecided voters itu sebenarnya adalah orang-orang yang memang belum menentukan pilihannya Kemudian biasanya dari mereka adalah pemilih yang rasional dan tidak mudah terpengaruh Kemudian juga mereka biasanya akan menentukan pilihan menunggu pada masa kampanye ini Bahkan terkadang pada baru hari H atau menjelang hari H Mereka baru menentukan pilihannya Dan seperti saya tadi katakan di bilik suara itu baru mereka akan tentukan pilihan mereka Itu kalau kita bicara soal memilih bimbang Tapi bagaimana dengan swing voters? Nah swing voters ini sebelumnya memilih partai atau calon tapi bisa berubah ke calon atau partai lain Kemudian kebanyakan untuk di pemilu 2019 ini swing voters itu didominasi oleh milenial Dan ini juga menarik karena milenial ini adalah kalau di berbagai hal mereka memang kritis begitu Untuk memilih sesuatu termasuk untuk pilihan politiknya Kita lihat di slide berikutnya bagaimana dengan basis pendukung Kita kalau dilihat dari indikator politik ini surveinya terbaru di bulan Maret Dari Jokowi Ma'ruf yang sudah menentukan pilihannya dan kecil sekali untuk mengubah pilihannya itu ada sekitar 46,6% Kemudian yang kemungkinan akan berubah pilihannya itu ada 8,8% Kalau kita bandingkan dengan Prabowo Sandi yang kecil kemungkinannya untuk mengubah pilihan ada 29,2% Tapi yang besar kemungkinan untuk mengubah pilihan ini juga tidak jauh beda ada 8,1% Kemudian ada juga ini yang agak tricky karena ada yang tidak tahu atau rahasia atau tidak menjawab Ini ada sekitar 7,2% Jadi ini yang juga perlu diperhatikan selain angka 8,8 dan 8,1 ada angka 7,2 yang menjadi pertimbangan Kita lihat ke slide berikutnya Kalau dilihat dari agregasi total suara paslon hasil prediksinya ini dari berbagai survei Begitu kalau dilihat dari survei Jokowi Ma'ruf yang warna merah kemudian dari Prabowo Sandi itu adalah yang berwarna orange Jadi kalau dari hasil surveinya 37,4 dan untuk Prabowo Sandi 55,4 untuk Jokowi Ma'ruf Kemudian kalau dilihat dari modelnya ini dari sekitar 42,1 untuk Prabowo Sandi kemudian 57,9 untuk Jokowi Ma'ruf Dan juga tetap masih ada kalau dari hasil survei 7,2% ini yang tidak tahu atau tidak menjawab Kita lihat lagi di slide berikutnya ada beberapa survei yang berhasil kami kumpulkan disini selama bulan Maret Yang pertama ini dari carta politika dari awal Maret dari 2.000 responden 50,8% memilih Jokowi Ma'ruf Kemudian kita lihat lagi dari Vox Populi dari 5 sampai 15 Maret ini sekitar 54,1% dari 1.200 responden memilih Jokowi Ma'ruf Kemudian dari Indobar Meter yang terakhir pertengahan Maret 53,6% masih memilih Jokowi Ma'ruf Kemudian kalau kita lihat di slide berikutnya ini karena memang sudah banyak sekali informasi yang kita lihat dan juga sebenarnya ada informasi satu yaitu provinsi dengan jumlah swing voters yang terbesar Kalau kita lihat saat ini Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah ini terutama di bagian barat Kalau saya berbicara dengan Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia bagian barat yang berdekat dengan Jawa Barat Kenapa? Karena memang Jawa Barat ini masih banyak sekali jumlah swing votersnya dan itu berpengaruh kepada Jawa Tengah yang sebenarnya adalah basis dari PDIP atau yang di mana Jokowi itu kuat di sana Kemudian Jawa Timur, Lampung juga termasuk di dalamnya, Sumatera Selatan juga ada di mana Lampung dan Sumatera Selatan, Sumatera in general, Prabowo dari 2014 memang lebih kuat Kita lihat nanti di 2019 bagaimana kemudian juga Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan ini menarik karena di 2014 Jokowi JK ini menang telak Kita lihat dari social medianya, social media kami seperti biasa Anda bisa lihat dari Instagram, Twitter dan Facebook Kemudian hashtagnya kalau ingin ikut perbincangan kami membujuk pemilih bimbang hashtag Prime Talk Dan juga untuk social media handle kami Metro TV Newsroom Sekali lagi Metro TV Newsroom ada di Twitter, Facebook dan juga Instagram Nah yang sudah bergabung bersama kami di sini ini ada narasumber kami ada Bapak Hermawi Taslim, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Max Sopacua Nanti akan bergabung bersama kami peneliti dari indikator politik Indonesia Mas Ahmad Khoirul Umam Nih sebenarnya kita nunggu-nunggu nih dari Mas Khoirul karena dia yang punya datanya Tapi kalau saya lihat tanya dulu deh dari data di sini pemilih bimbang masih banyak Bapak-bapak-bapak strateginya gimana untuk membujuknya? Yang banyak dulu deh nih, kalau dari survei udah kelihatan banyak tapi masih ada gapnya nih di sini Judulnya membujuk sebenarnya lebih tepat meyakinkan pemilih bimbang Nah gimana cara meyakinkannya Pak Hermawi? Ada banyak cara konvensional yang kita tempuh tapi yang khas Nasdem ini ada dua Yang pertama sejak minggu lalu caleg-caleg kita itu kita suruh convassing Dialog lebih intens lagi jadi yang pertama mengatakan hak pilih itu penting Itu hak konstitusional, lima tahun sekali yang gak bisa ditukar dengan apapun Gak bisa ditukar dengan indomie, gak bisa ditukar dengan macam-macam Yang kedua kita caleg kita kebetulan cukup banyak dari kalangan milenial Banyak apa namanya para seniman, para artis di Jawa Terutama mereka sudah turun keluar masuk bahkan ke pasar juga untuk meyakinkan Bahwa memilih itu penting sebagai bagian dari hak warga negara Dan yang terakhir sekali kami di Jakarta terus-menerus secara bergantian Melakukan dialog-dialog dengan kelompok-kelompok civil society Yang kita kenal reaktif kritik, kritis Karena menurut kita pemilih bimbang itu rasanya lebih banyak di kota-kota besar terutama Jakarta Selain hal-hal yang konvensional, tiga hal ini menurut saya khas Nasdem untuk meyakinkan mereka Dan menurut saya meyakinkan pemilih itu kepentingannya sama saya kira Kepentingan semua parti dan kepentingan paslon Baik, kalau Pak Max bagaimana nih Pak Max? Pasti kalau dilihat dari hasilnya butuh dong nih untuk pemilih bimbang dan juga swing voters ini suaranya Tapi gimana untuk meyakinkan mereka? Pemilih bimbang ini kan persepsi saja Sebenarnya kunci keberhasilan untuk menyadarkan, untuk mengambil pemilih bimbang ini adalah kemampuan kita untuk bersosialisasi dengan mereka Di setiap daerah, pemilu ini dan suara itu akan sangat ditentukan seberapa besarnya kemampuan caleg untuk turun ke daerahnya masing-masing Di Kabupaten Bogor misalnya, di Dapilnya saya Itu masyarakat semua antusias untuk memilih Kenapa? Dia tidak terkontaminasi dengan pola-pola berpikir yang ada di televisi Tidak terkontaminasi dengan pola-pola berpikir yang dibuat oleh lembaga-lembaga survei dan lain-lain sebagainya Dia hanya tahu bahwa dia mau memilih dan dia punya hak untuk masuk dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung setiap 5 tahun Kenapa demikian? Dia merasa bahwa dia terlibat dan dia merasakan apa yang dia rasakan selama ini ketika proses 5 tahun itu juga berjalan dan melibatkan mereka di daerah masing-masing Oke, tapi kalau dilihatkan Pak datanya ini kan serentak nih baru pertama kali, Pilpres sama Pilek gitu Mungkin orang ada tahu, oke saya tahu mau pilih Pilpres untuk Presiden siapa, tapi Parpo dia nggak tahu Atau sebaliknya begitu, sementara mungkin Bapak-Bapak ini punya tugas untuk nyakinin tidak hanya Parpo Justru itu saya bilang kemampuannya itu ada di caleg sebenarnya Kuncinya caleg Kuncinya ada di caleg bagaimana dia melakukan sosialisasi di masyarakat, di pemilihnya dia, di daerah pemilihan dia Apakah dia juga ikut menyampaikan proses pemilihan bagaimana memilih calon pemimpin yang akan datang, calon presiden apakah 01 atau 02 di daerah pemilihan sesuai dengan keinginan partainya Kemudian bagi diri dia juga dia akan sangat hati-hati bagaimana juga sebagai partai yang tidak memiliki calon presiden akan sangat hati-hati untuk menyampaikan informasi supaya dia tidak ketinggalan kereta Ketika kita memilih calon presiden saja, caleg juga harus ikut supaya ikut mengisi kursi-kursi di DPR RI yang memang Jadi kalau di kita selain caleg, struktur partai itu kan besar dan itu sebahagian tidak mencalonkan diri, itu juga turun semua Dan yang lebih menarik lagi kalau untuk tingkat kabupaten dan kota, itu yang melakukan sosialisasi itu biasanya keluarga besar Teman-teman, famili dan segala macam, jadi ini kita rame-rame keroyokan dengan satu penjelasan yang umum bahwa memilih itu penting untuk menentukan jalannya roda pemerintah yang akan datang Jadi tim kita itu selain caleg, juga struktur partai seperti saya misalnya, saya juga turun kemana-mana meskipun saya tidak caleg Kemudian caleg itu kan punya tim, punya keluarga, itu semua turun di hari-hari ini saya lihat puncak-puncak kesibukan partai di Nasda misalnya semua turun Termasuk ketua umum semuanya, sekjen semua turun, tinggal kita yang jaga kantor Baik, saya juga ingin bahas nih Pak, tadi kalau dari data yang kita kumpulkan itu banyakan justru pemilih milenial Ya emang pada dasarnya mereka itu perlu diyakinin, atau mungkin lebih kritis, begitu Tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini Sudah bergabung juga persiapan kami Mas Ahmad Khairul Umam, peneliti dari indikator politik Indonesia Selamat malam, Mas Umam, kalau kita bicara soal undecided voters, swing voters Pertama dulu deh, ini sebenarnya apakah memang majority dari mereka adalah milenial, pemilih awal, atau terbagi rata? Ya sebenarnya ini terdistribusi secara merata, baik itu komposisi milenial maupun mereka yang bukan dalam kategori milenial Tetapi secara komposisi undecided voters dan swing voters itu terdiri atas kelompok sosial menengah secara ekonomi dan terdidik Nah oleh karena itu mereka kemudian memiliki pertimbangan yang lebih matang, yang lebih firm dalam menentukan pilihan-pilihan preferensi politiknya Apa sih sebenarnya pertimbangannya mereka kalau yang ditemukan di lapangan? Sebenarnya dari kelompok swing voters dan undecided voters itu dipengaruhi oleh banyak hal Pertama yang berkaitan dengan preferensi approval rate yang tinggi atau tidak Approval rate itu tingkat kepuasan terhadap pemerintah, konteksnya incumbent Yang kedua kita kemudian mengidentifikasi ada beberapa dalam kategori sociotropical situation Yang itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, hukum, keamanan, dan beberapa hal termasuk juga peta dari pasca debat bill press Nah ini yang kemudian berpengaruh, misalnya dalam konteks ekonomi Kita bisa melihat seberapa dinamis sebenarnya misalnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Seberapa tinggi atau rendah tingkat inflasi dalam rentang waktu beberapa bulan terakhir Kalau misalnya kita lihat, dari tingkat inflasi itu tidak mengalami kenaikan signifikan Jadi kalau misalnya di penghujung 2018 itu ada sekitar 2,8 persen Kemudian sekarang ada sekitar 3, point something persen Maka kategori inflasi tidak begitu memberikan dampak signifikan terhadap kelompok masyarakat yang undecided maupun swing voters Jadi yang menjadi pertimbangannya itu apa? Kenapa mereka belum menentukan pilihannya? Ya, itu tadi salah satu faktornya Kemudian ada faktor yang lain Yaitu berkaitan dengan aspek dinamika sosial politik yang secara general Mungkin to some extent masyarakat mengalami kejenuhan Ini bagus, juga negatif Negatif dalam arti ini kemudian memberikan spirit yang kurang produktif terhadap konsolidasi demokrasi Menjelang pemilu dan bill press 2019 Tetapi di saat yang sama Situasi ini kemudian akan menempatkan nanti pasca bill press dan pemilu 17 April nanti Masyarakat tidak kemudian terbawa emosi yang kemudian dibentur-benturkan Seperti pada pemilu dan bill press, terutama bill press 2014 Begitu 2014, karena kita sprint, cepat itu prosesnya Praktis 3 bulan Jadi masih terbawa, teraduk-aduk pasca bill press Sekarang rentang waktu 8 bulan itu sangat-sangat melelahkan Bukan hanya bagi para partai politik Tetapi juga bagi masyarakat secara general Nah mereka itu bimbang termasuk ke parpolnya juga kah untuk dipilih atau hanya fokusnya lebih ke bill press? Kalau dalam konteks kebimbangan kita melihat pada level di bill press Jadi indikator kemarin, indikator politik Indonesia sudah menempatkan dua kategori Dalam konteks partai politik dan dalam konteks bill press Kalau misalnya dalam konteks partai politik justru kita menemukan ada satu tren yang cukup menarik Yaitu ada stagnasi di tiga partai teratas Yaitu PDIP, kemudian Golkar, dan juga Gerindra Tetapi di partai selanjutnya, kalau istilahnya kita papan tengah atau apapun Misalnya di Demokrat, kemudian Nasdem, PKS, dan satu lagi saya agak lupa Itu justru mengalami kenaikan Misalnya di partai Pak Max itu ada kenaikan cukup signifikan dan cukup impresif Misalnya dari 6 poin something menjadi 8,7 Kemudian di PKS juga sama Dari sekitar 4 menjadi 6 Jadi itu mengalami pengkutuban cukup signifikan Tetapi di level bill press Ini yang kita temukan kemarin 55,4% untuk Jokowi Kiemorov Amin Kemudian 37,4% dari Pak Prabowo Sandi Tapi dari angka itu ketika kita konfirmasi ulang Seberapa Anda yakin terhadap pilihan Anda Itu di kubu Pak Jokowi itu ada 8,8% yang merasa tidak yakin Kemudian di kubu sebelah ada 8,1% Kalau kita gabung ada 16% Sementara undecided ada 7% Kalau misalnya digabung ada 24, something percent Dan itu lebih tinggi daripada gap elektoral dari kedua belah pihak Jadi fokusnya Pak Max dan juga Pak Mawin ini sebenarnya harus untuk kepada capresnya Iya Bukan untuk parpolnya lagi begitu Pak Mawin Iya jadi memang partai ini sejak awal Sejak sistem pemilu ini di desain Serentak, Pilek, dan Pilpres Memang tanggung jawabnya semakin besar Tapi caleg-caleg kita juga sejak awal Karena kita sudah declare Punya pas loan Itu bekerjanya simultan Mengkampanyekan dirinya, mengkampanyekan partainya, juga mengkampanyekan presidennya Baik Tadi Mas Imam mengatakan Ini kan banyakan orang-orang yang kelas menengah terdidik Nah itu yang sekarang Kita di DPP sedang mempersiapkan kelompok-kelompok kecil Sudah lama sebenarnya Untuk berdialog Dengan kelompok-kelompok civil society Tadi sore juga saya dialog di Di Cikini Jadi intinya Saya kira Kepentingan kita sama Pas loan 01, 02, atau apapun partainya Untuk Memastikan Sebanyak mungkin orang datang ke TPS Memastikan Tingkat pemilihan Makin tinggi itu makin baik Baik Nah kalau Pak Max Gimana Pak? Jadi memang Ladi kalau dikatakan Mas Imam Sebenarnya udah oke Gitu secara performance partainya Jadi PR-nya adalah justru ngeboost Capresnya Ini dasar kita bicara malam ini adalah Membujuk pemilih bimbang Undecided voters kemudian Ini kan persoalan bukan baru 2004, 2009, 2014 persoalannya sama Hanya bedanya di 2019 ketika Pilpres dan Pilek itu jadi bersamaan Sehingga kita membagi waktunya Ini sangat susah gitu kan ya 2014 Yang disebut millennial Yang belum umur 17 tahun bukan pemilih Sekarang 5 tahun bertambah Sudah pemilih Usia 22 tahun Sudah memilih Dia punya hak memilih Ini persoalan besar bagi kita Bagaimana Menyadarkan mereka Menghindarkan mereka dari kebimbangan Dan memfokuskan mereka bahwa Mereka punya hak suara yang paten Untuk memilih presiden Maupun Pilek yang Di tanggal 17 April yang akan datang Nah Kalau ini kita lakukan Secara signifikan Di setiap tempat Saya kira kita akan Menurunkan Angka bimbang ini Mereka yang bimbang Kelompok-kelompok yang bimbang ini Ya Saya pikir begini Mas Yang bimbang ini kan Orangnya di kota besar aja Yang sibuk dengan bisnisnya Yang ada kalanya Dia gak mau pusing-pusing lah Kalau misalnya mau pemilu juga Dia pergi ke luar negeri Kan begitu caranya Yang konsisten itu Yang di daerah Jadi inilah yang sebenarnya Saya minta Lembaga-lembaga survei Lebih memfokuskan Untuk melihat Sejauh mana Pemilih-pemilih Di daerah-daerah Seperti di kabupaten Di daerah-daerah terpencil Itu yang menjadi Tolong ukur keberhasilan Bagaimana Pilpres dan Pilek ini Menjadi acuan bagi kita Dalam pesta demokrasi Lima tahun ini Nanti kita bahas juga Ini kalau kita ada Tadi bukan undecided ya Tapi swing voters Yang terbesar Dimana Di daerah mana aja Kita bahas Karena memang sebenarnya Ternyata gak Semuanya di kota besar Nah kita akan bahas Setelah jeda berikut ini Dan juga mungkin mereka Selain ada undecided voters Ada juga swing voters Tadi saya katakan Ada beberapa provinsi Yang swing voters Ini berdasarkan dari data Terbesar jumlahnya Di antaranya ada Banten Kemudian Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Juga disini ada Dan juga Lampung Sumatera Selatan Dan Sulawesi Selatan Ini termasuk Yang populasinya itu besar Jadi kalau misalnya Bapak tadi bicara Ini gak hanya di kota besar Di daerah-daerah Disini kah yang nantinya Akan menjadi fokus Ini dan sempat gak Pak Ini karena Dibuang sembilan hari lagi loh Sekarang kalau kita bicara Mengenai masalah Perubahan-perubahan tersebut Yang ada kaitannya Yang saya katakan tadi Bahwa ini persoalannya Karena dua sisi ini Sama-sama Satu pilpres Yang berlangsung bersama Dengan pilek gitu kan Dulu Ini mungkin bisa diatasi Dengan segera Kenapa Pilek dulu yang mengatur Jumlah suara Baru kita masuk ke pilpres Sehingga sudah tahu Berapa jumlah Dari partai-partai politik itu Yang mau mengusung Calon presidennya Tapi sekarang kan kita pakai Pakai kartis yang lama dulu Tiket yang lama Yang 20% yang lama itu dulu 2014 Sehingga Sekarang ini kan Kita dihadapi dengan masalah Swinging voters Kemudian yang bimbang Dan lain-lain sebagainya Nah Ini yang menjadi tugas utama sebenarnya Kalau disebut sembilan hari Ya Mau diapain lagi Apakah semua orang Bisa menyelesaikan masalah Dalam waktu sembilan hari ini Sementara kita juga dihantui Atau sudah didekat dengan masa Masa tenang Masa tenang Jadi intensitas kerja-kerja partai Juga semakin tinggi Kalau saya terlihat optimis Nanti pada akhirnya Pada hari hanya Orang-orang yang tidak menggunakan Hpilih apapun namanya itu Apapun alasannya Semakin kecil Kenapa? Sekarang semua elite partai Dari semua partai Itu Itu keliling Ke mana-mana Dan kemudian Terutama caleg-caleg DPRD yang tadi saya bilang Kabupaten kota Itu keluarganya juga Kita sudah Kita sudah lihat di mana-mana Keluarganya Timnya Tapi kata Mas Imam juga menarik Mungkin orang itu sudah jenuh Gitu kan Terutama ini Masa sembilan hari lagi Tetap di Di grillnya terus kan Ini kejahatan di lapangan Jadi takutnya Malah justru mereka tidak Tidak mau Tentuin pilihan Tidak menggunakan Tadi Mas Imam Tadi juga mengatakan Antara lain Ada kelompok masyarakat Yang terus Melihat dan mengevaluasi Kinerja petahna Nah kita Kemana-mana Karena kita sudah di training Selalu menjelaskan Prestasi-prestasi Capaian-capaian Pak Jokowi Dan itu menurut saya Pengaruhnya pasti tidak kecil Kemana-mana Sampai kampanye ke luar negeri Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya disini Ada beberapa catatan Pertama yang tadi disampaikan Pak Max Benar Ada impact yang cukup serius Dengan menyatukan Pilpres dan Pilek Ini to some extent Bagi teman-teman Ini dianggap sebagai Pelemahan partai politik Secara struktural Karena Kalau misalnya kita timbang Kita telah lebih mendalam Hampir semua wacana Dan dinamika politik nasional Itu lebih didominasi Oleh wacana Pilpres Daripada Bicara tentang partai politik Itu yang pertama Yang kedua Mesin politik Mbak Tidak bisa bekerja secara optimal Mengapa? Karena partai politik Harus Berbagi diri With Problem Yang itu kemudian memunculkan Adanya Kalau misalnya kita realisasi Ada namanya split ticket voting Split ticket voting itu Loyalitas Basis pemilih loyal Terhadap partai politik Itu tidak selalu linier Dengan pilihan mereka Terhadap partai politik Akhirnya Akhirnya Maka kemudian Misal di Nasdem Yang kemarin Ada juga caleg Nasdem Di basis masa Wilayah Yang memiliki basis Pemilih loyal Dari 02 Dia harus Apa ya Realistis Hal sama Di basis pemilih Misalnya Di partai Pak Max Di Demokrat Atau misalnya di partai yang lain Yang berada di wilayah Kantong-kantong Pemilih masa Loyal Dari 01 Mereka juga harus Bersikap realistis Inilah yang kemudian Membuat kerja-kerja Baik itu partai politik Terutama Untuk deal with Swing voters And decided voters Itu menjadi kurang begitu optimal Karena mereka harus membagi Mana wilayah kerja Yang harus Dioptimalkan Untuk partai politik mereka Mana yang mereka harus Bersikap realistis Dengan partai politik Dan satu hal Tidak ada Partai politik Semuanya Yang mendapatkan Kotel efek Dari proses ini Ini partai yang Di papan tengah Yang Anda katakan itu Tidak partai papan tengah Tidak partai papan atas Siapa yang tidak memiliki Representasi Di Kandidat Capra-Cawapres Dia tidak mendapatkan Kotel efek Sama sekali di sana Oleh karena itu Baik partai pendukung Dan pengusung terutama Mereka yang tidak memiliki Perwakilan Di pasangan Capra-Cawapres Harus bersikap realistis Dengan realitas Yang ada di basis Akar rumput mereka Saya sangat setuju itu Baik Itu yang kita alami Setiap saat Baik Oke Nanti kita juga akan bergabung Bersama dengan kami Dari gedung KPU Komisioner KPU Mas Wahyu Setiawan Setelah jadah berikut ini Tetaplah bersama kami Saya langsung sampai Mas Wahyu Setiawan Komisioner KPU Yang saat ini berada Di gedung KPU Terima kasih sudah bergabung Bersama kami Mas Wahyu Mas Wahyu Kan sudah ada keputusan Begitu dari MK Tadi kita sempat berbincang Jadi yang terbaru Ini apa terobosan Yang dilakukan oleh KPU Selain ada penambahan TPS Kemudian apa lagi Ya sampai dengan saat ini Mungkin Mbak Andini bisa cek Juga para narasumber Mungkin di SMS Sudah ada yang masuk SMS Mengingatkan Terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Penggunaan hak pilih kita Jadi kita mengabarkan Melalui SMS Belas Kepada Seluruh nomor HP Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Itu Dan Mas Ini kan Kalau tidak salah Ini 10 April Untuk Deadline terakhir Betul Kalau yang untuk Pindah alamat kan Nah ini juga Banyak kasus Yang kita temukan Itu Mas Wahyu Mereka itu tuh Memang gak bisa Untuk traveling Balik gitu Ketempat tinggalnya Tadi kan Mas Wahyu bilang Udah pilih aja Di tempat tinggal Masing-masing gitu Tapi banyak Yang tidak bisa Melakukan itu Kemudian bagaimana dong Supaya Hak suaranya Tetap bisa digunakan Ya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Kan hanya ada Empat kondisi Yang dapat dilayani Sakit Bencana alam Tahanan Atau tugas Tentu saja Selain empat kondisi itu KPU KPU tidak dapat Melayani Penggunaan hak pilihnya Begitu Mbak Andini Jadi ada gak nih Kayak Terobosan yang dilakukan KPU Karena kalau kita lihat Ini Undecided voters Dan swing voters Yang tinggi Begitu Dan kemungkinan Ini juga karena Alasan administrasi Kira-kira yang bisa Dilakukan apa dong Oleh KPU Untuk menekan Angka ini Sebenarnya sudah kita Layani Mbak Andini Karena Selain putusan Mahkamah Konstitusi Yang memberikan Batas sampai dengan 10 April Dalam peraturan Perundang-undangan Kan kita juga Melayani Sampai dengan H-30 Nah untuk Para mahasiswa Santri Itu sebagian besar Sudah dapat kita layani Pada batas H-30 itu Mbak Andini Baik Baik Juga yang Pelajaran Waktu itu yang saya ingat juga Dari Pilpres 2014 Adalah ketidakcukupan Surat suara Pada saat itu Nah ini bagaimana nih Mas Apalagi ada tambahan TPS lagi Begitu kan Dari KPU Kesiapannya bagaimana Ya Oleh karena itu Sebenarnya KPU Sangat menyarankan Agar pemilih itu Menggunakan hak pilihnya Di TPS asal Kecuali kondisi-kondisi tertentu Karena memang Perpindahan pemilih itu Tidak diikuti Secara merta Dengan Perpindahan Surat suaranya Mbak Andini Jadi surat suara itu Tetap masih Tersimpan Di TPS asal Oleh karena itu Tentu saja Pengguna Formulir A5 itu Ya hanya dapat Dilayani Jika memang Surat suara Di TPS baru itu Memang masih tersedia Nah Mas Umam Anda melihatnya gimana nih Ini Nggak bisa Nggak bisa pindah Padahal ini juga mungkin Salah satu yang bisa Untuk menekan ya Orang-orang Tidak golput dan sebagainya Ya ini Cukup menarik Saya kira Saya juga berharap Teman-teman di KPU juga berusaha Untuk mengantisipasi Hal-hal yang Negatif Untuk proses Nanti teknis Di kepemiluan Tetapi pada dasarnya Begini Pak Bahwa Kalau misal Dilihat dari Tingkat Partisipasi Pemilih Kalau misal Dilihat dari Trend Pasca reformasi Rata-rata Ini most likely Rata-rata Ketidak ikutan Atau level Partisipasi Dari masyarakat Itu ada Angka sekitar 20-30% Itu rata-rata Artinya Kalau misal tadi Di potensi Elektabilitas Ada gap Sekitar 24% Tapi Kemudian pada saat Yang sama Gap Gapnya ada Di 18% Tapi kemudian Total dari Undecided Dan swing voters Ada di angka 24% Bisa jadi Itu angka wajar Dengan asumsi Sejak reformasi Sejak reformasi Rata-rata begitu Tapi itu menjadi catatan juga Buat Lembaga Pemilihan umum kita Konteksnya KPU Kenapa Angka itu Tidak mengalami Penurunan Apakah kemudian Infrastruktur kepemiluan kita Tidak berkembang Dari tahun ke tahun Itu yang menjadi catatan Mungkin kita tidak bisa Membandingkan dengan Australia Yang menggunakan Obligatory Voting System Jadi Ada Wajib Untuk memilih Kalau misal tidak Ada mekanisme Fine Atau denda Jadi KPU Karena Urusan administrasi Itu juga yang harus Menjadi Catatan Besar Ya tentu Dan ini berpotensi Berpengaruh serius Terhadap Perolehan Baik pemilu Maupun pilpres Terutama di pilpres Terutama di pilpres Kenapa begitu? Karena begini Mbak Bahwa kemudian nanti Kalau di angka yang tadi itu Karena posisi 01 Belum aman Karena posisi gapnya Ada di 18% Tetapi angka yang kemudian Masih bisa dipertaruhkan Itu 24% Artinya Mbak Kalau misal Terjadi kemudian Dalam kategori kita Yang disampaikan oleh Mas Burhanuddin Muhtadi Ada Termonologi Bias Partisipasi Artinya apa? Begitu ini yang tinggi Ternyata tidak melakukan Mobilisasi dengan baik Sementara yang relatif Lebih rendah Melakukan mobilisasi yang kuat Bisa jadi berbanding terbalik Saya akan ke situ Tapi kita bicara soal teknis tadi Soalnya tidak ada yang berubah Begitu kan? Mas Wahyu Ini bagaimana Supaya ada perubahan Begitu terutama Tadi kalau kita kan menghindari Orang goput Karena dia gak bisa milih Begitu Ya Begini Mbak Adini Jadi yang perlu dipahami adalah Bahwa Sebagian besar pemilih Itu sudah didaftar Dalam daftar pemilih Yang sedang kita diskusikan adalah Daftar pemilih Yang akan pindah memilih Jadi hakikatnya Mereka itu sudah didaftar sebagai pemilih Hanya akan menggunakan TPS di TPS lain Jadi secara administratif KPU sudah melayani Pemilih tersebut dengan cara Mendaftarnya dalam daftar pemilih Bahwa kemudian pemilih yang sudah didaftar itu Akan menggunakan hak pilih di TPS lain Disitulah problematikanya Karena perpindahan pemilih itu Tidak diikuti dengan perpindahan surat suara Prinsipnya begitu KPU tentu sudah melakukan upaya-upaya pelayanan Tetapi tampaknya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Kita juga secara objektif ada kendala-kendala teknis dalam pelayanan itu Baik, oke Baik Mas Wahyu Setiawan Komisioner KPU Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kita harus break lagi Tetaplah bersama Prantok Membujuk pemilih bimbang Pak Max, Pak Hermawi Saya harus tanyainya ke Anda Tadi dengan penjelasan dari KPU Ini justru makin ada tantangannya lagi enggak? Untuk parkour Ya saya kira besar tantangannya Yang dua hal yang saya bilang tadi Sangat mungkin dengan tambahan pemilih yang mobilitasnya pindah-pindah itu Kertas suara yang tersedia kan 300 tambah 2,5% Bagaimana kalau ada pemilih yang sudah masuk TPS Kertas suaranya tidak ada Bagaimana kalau pemilih yang sudah antri di TPS Waktu penceplosan habis Ini harus ada terobosan Karena kalau disimulasi durasinya bisa berapa? Tadi itu sebenarnya Mas Wahyu yang harus dijawab Jadi kita berikan misalnya Kita meng-rearning penyelenggara Supaya dipikirkan dalam beberapa hari ini harus sudah terobosan Contohnya misalnya kita bikin stimulasi Untuk satu pemilih Dengan lima lembar suara Masuk ke kota suara Itu 10 menit Sampai 11 menit ya Nah itu pada pemilih yang rata-rata usia menengah Tapi kalau yang sudah orang tua dan lain-lain itu bertambah Kita melakukan bertambah lagi 3 menit Berarti ada 13 menit yang dibutuhkan untuk pemilih yang memang di atas usia lanjut Nah disini TPS itu ada 300 jatahnya 300 Jadi ada lagi problem Kalau memang 300-nya itu semuanya bisa terisi dan bisa nyoblos Pada waktu durasi yang ditetapkan oleh KP Unum problem Tapi kan bisa jadi Tapi kalau bisa tidak terjadi Dan masih ada yang belum joblos Setelah penjoblosan kan ada rekapitulasi Pada rata tangan Itu juga makan waktu Makan waktu Sertifikat-sertifikat ditandatangani Itu makan waktu Jadi kalau bisa itu diminimalisir Supaya pemilih bimbang ini juga tidak dipersulit lagi dengan soal teknik Jadi orang sudah yakin sekarang Dia dari bimbang Dia sudah yakin dia datang ke TPS Tahu-tahu dia dengar suara-suara begitu Dia bisa pulang lagi Mas Umam Tapi apakah memang faktor teknis Atau justru memang keyakinannya dari pemilih sendiri nih sebenarnya Yang membuat Yang harus diperhatikan Supaya tidak bimbang lagi Kalau mengenai preferensi politik pemilih Itu lebih ditentukan oleh beberapa faktor yang tadi kita sebutkan Mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap pemerintah Dalam konteks ini adalah incumbent Kemudian sosiopolitik Hukum, keamanan, faktor-faktor itu termasuk Hasil debat Debat politik Karena bagaimanapun juga Debat itu memberikan impact yang cukup serius Karena tidak ada satu mekanisme kampanye apapun Yang bisa meraup suara Atau memiliki media coverage Dari debat Yang lebih besar dari debat Jadi cukup serius Jadi dan mereka yang rational voters Itu mereka terpacu kepada debat Lebih kepada debat Tetapi dalam konteks itu Mbak Mengenai tadi teknis Apa teknis pelaksanaan pemilu Itu yang pasti harus diantisipasi oleh teman-teman di KPU Karena setidaknya ini akan memberikan dampak serius Bukan hanya dalam proses Tapi juga pada output Output dalam konteks apa? Saya yakin di teman-teman di partai politik Juga sudah melakukan simulasi kertas suara Terhadap basis pemilih mereka Most likely Ketika simulasi kertas suara Diberikan kepada pemilih Dengan rentang umur di atas 60 tahun Dengan 5 kertas suara Mbak Itu cukup komplikatif Oleh karena itu Itu menjadi tantangan tersendiri Ini belum bicara dalam konteks bagaimana Meyakinkan pemilih Tetapi bagaimana membuat mereka clear Dan kemudian memberikan hak suaranya Ini menjadi tantangan yang cukup serius Oleh karena itu ini harus diantisipasi Karena bagaimanapun juga Proses konsolidasi demokrasi juga harus Semakin baik Kalau misalnya kemudian ini bisa dilakukan Tentu akan lebih berdampak positif Terhadap konsolidasi demokrasi Jadi fokusnya untuk parpol ini adalah Selain sudah meyakinkan para pemilih Dan juga supaya mereka pas lagi di tempat TPS Tidak perlu memakan waktu lama Dan satu hal Mbak Tadi Mbak Bias partisipasi itu cukup serius Mbak Ketika di level survei cukup tinggi Tetapi di level lapangan Karena faktor-faktor teknis tadi Tidak mampu melakukan mobilisasi pemilih Secara proporsional Secara signifikan Maka angka yang berada di survei itu Berpotensi melorot Bahkan dalam konteks pilpres Yang asalnya di posisi atas Dia bisa meraih Justru dia di bawah Dan yang berada di bawah bisa meningkat Karena ini mungkin lebih solid Ini lebih disiplin Dalam melakukan mobilisasi Suara di sana Baik, berarti itu yang menjadi harus diperhatikan Dari Parpo Pak Max, Pak Hermawi Dan juga Masumam Terima kasih banyak sudah bergabung Bersama Prime Talk Malam hari ini tetaplah bersama kami Headline News pukul 20 akan hadir Sesaat lagi Metro TV Knowledge to Elevate